Pemirsa secara mengejutkan, tim nasi Indonesia harus mengakui Irak Indonesia kalah 0-2 di kandang sendiri. Apa yang menjadi catatan dan bagaimana peluang Indonesia dikualifikasi piala dunia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami. Sudah diam untuk mendukung kita. Semoga di pertandingan di kanal 11 nanti, kami janji akan memberikan kemenangan. Jordi memang sudah lambat kalau bisa melihat. Dia sebagai kapten kesebelasan yang selalu membuat blunder-blunder terhadap tim nasional kita. Di Filipina juga ketika kita bermain imbang satu-satu, Jordi juga membuat kesalahan di sana. Bahkan melawan Irak dalam pertandingan pertama di grup F, Tuprapi Radu-Nya Sona Asia di Basra. Dia juga melakukan gol bunuh diri. Banyak masalah-masalah ditempatkan oleh Jordi lawan Jepang juga. Di menit-menit awal dia men-tackle pemain Jepang, akhirnya membuahkan penalti di mana akhirnya kita kalah lawan Jepang juga. Saat itu, dan sekarang dia tidak akan bermain melawan Filipina. Sudah pasti. Bahkan ketika kita, kalaupun kita lolos ke putaran ketiga nantinya, pada September dia akan datang, Jordi tidak akan bermain. Ketika kita akan melakukan pertandingan pertama. Ini menjadi bahan evaluasi bagi STY. Untuk ke depan, sudah harus bisa menjadi pemain-pemain yang baik. Sebenarnya kita punya pemain yang stok, yang kuat di belakang. Karena tanpa Jordi pun, kita pasti punya Jai Ises yang kemarin tidak bermain. Jadi Jai Ises ini, yang membawa Vinicius itu lolos ke Serie A pada musim depan, nantinya akan mengisi posisi Jordi. Dan saya rasa dengan kehadiran Jai Ises ini akan jauh lebih enak. Kita lebih fresh bermain, karena kita masih ingat teman-teman ya, ketika melawan Vietnam dua kali di Jakarta dan di Hanoi. Ises bermain oke, bahkan dia bisa mencetak sebuah gol lewat tandukan kepala. Hasil dari sebuah asis, corner kick Tom Hai. Dan dia akan tampil lagi. Kemarin dia duduk di bangku cadangan. Saya kira akan lebih tenang. Lini belakang kita ketika Jai Ises ada. Dia akan ditemani oleh Justin Hovner dan juga dengan Rizky Rido. Ini mengembalikan tiga pemain terbaik kita yang clean seat, tidak kebobolan menghadapi Vietnam. Yang memasukkan empat tanpa kebobolan. Dan dia akan tampil di sana. Inilah yang di luar dugaan saya juga ketika Hernando Ari terlalu lama memainkan bola di dalam kotak penalti. Mungkin dia juga tidak sadar bahwa ada dua pemain Irak di depannya. Satu persis di depannya, satu lagi di sebelah kanannya. Dan juga dia sudah terkepung ini. Jadi pada saat terkepung, ya akan lebih bijak. Yang selalu saya perhatikan di pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, kalau memang sudah ada lebih dari satu pemain tim lawan di depan kipar, akan lebih bijak, sudah buang aja bola. Daripada lama menguasai bola. Karena keeper-keeper di luar negeri juga biasa melakukan kesalahan ketika sudah dikepung atau ketika ada lebih dari satu pemain tim lawan, itu lama menguasai bola. Dan ternyata itu yang terjadi. Kesalahan dari Hernando Ari. Akhirnya pemain dari Irak itu, Ali Jasim, yang menurut saya adalah man of the match. Ya kan dia bisa mengambil bola dan dia bisa mencetak gol kedua. Dan seharusnya dia bisa saja mencetak gol sebelumnya ya. Ketika dia mendapatkan peluang itu, sudah one-on-one, tapi syuting dia melenceng. Jadi ya saya melihat walaupun para pemain berjuang habis-habisan, mereka sempat bermain bagus di babak pertama, ball possession-nya bagus, jumlah peluangnya bagus. Tapi di babak kedua, mereka kalah dengan high pressing yang dilakukan oleh para pemain Irak. Dan juga pada saat koordinasi di lini pertanganan tidak jalan, kemudian ditambah juga ada kesalahan dari Hernando Ari, ya itulah yang memberikan kesempatan bagi Irak untuk meraih kemenangan. Padahal inilah momen terbaik bagi Indonesia untuk bisa menang lawan Irak setelah di dua pertandingan sebelumnya di level senior. Ya kan di level senior, di pertemuan pertama di Basra, kalah dengan skor 5-1. Dan sebelumnya, sebelum pertandingan ini di level senior, di Piala Sya Senior, kalah dengan skor 3-1. Ya tapi inilah sekarang momen bagi Shintang untuk mengevaluasi permainan dari tim nasi Indonesia dan nanti lawan Filipina. Mau tidak mau, tim nasi Indonesia harus menang. Yang penting ketika sudah berada di pertahanan dari tim lawan, pengambilan keputusan itu harus cepat. Dan juga kalau bisa, lebih banyak melepaskan syuting dari luar kotak penalti. Sebetulnya ya bagus juga kalau mau mencetak gol dari dalam kotak penalti. Tapi pada saat melihat pertahanan dari tim lawan itu solid, mereka bisa bertahan dengan baik, mereka bisa bertahan dengan baik ya. Ya akan lebih baik atau bijak untuk bisa syuting-syuting dari luar kotak penalti, tapi itu tidak dilakukan oleh para pemain Indonesia. Jadi teman-teman, kita jangan berkecil hati. Kita tunggu nanti next match dari Indonesia lawan Filipina. Dan tentu kita harapkan dan kita berdoa agar tim nasi Indonesia bisa menang lawan Filipina, agar bisa menemani Irak untuk nanti bermain di round 3, babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jadi inilah pekerjaan rumah besar, PSSI, juga Operator Liga, donkrak kualitas kompetisi. Supaya jangan disepelekan lagi, supaya jangan dihina-hinakan lagi, supaya jangan dianggap ramai lagi sebagai local pret, yang dianggap tidak punya kualitas. Karena sebetulnya kualitas ada di sana, bakat ada di sana, potensi ada di sana, cuma tinggal mau nggak kita benar-benar merapikan, memoles, dan memperbaikinya. Ada salah satu anggota DPR yang bilang, kalau pemain tim nasi Indonesia itu yang dimainin, harus 60% pemain yang dari lokal, istilahnya dari lokal, dari Indonesia, baru sisanya boreng dari naturalisasi. Gue agak heran, agak malu gue sebenarnya ngedengarnya kalimat kayak gini. Kenapa? Karena lo terlalu intervensi, terlalu jauh gitu. Itu urusan pelatih, bukan urusan anggota DPR ngatur sampai ke strategi yang akan dilaksanakan di lapangan. Nggak ada kaitannya. Kenapa ikut-ikutan ngatur gitu? Tugasnya dia, ya hanya menjalankan aja. Ini mau dinaturalisasi, ya lo jalanin aja. Setelah itu nggak ada kaitannya gitu. Karena dia bilang, kalau misalkan mau pure olahraga, ya itu silahkan ke PSSI. Tapi kalau udah sampai ke DPR, ini berarti politik ini. Ini permasalahan politik, olahraga politik. Dan yang bikin gue miris adalah dia ngomongnya di depan pemainnya. Ada Verdong di sana, sama ada Jens juga di sana. Dia ngomong di depan pemainnya. Bayangin, itu bagi gue hal yang memalukan, yang dilakukan oleh anggota DPR. Gue sangat amat menolak keras statement itu. Karena bagi gue nggak mendidik. Dan lagi-lagi, ketika kita orang-orang sepak bola berusaha menyatukan, bahkan pemain yang ada di tim, mereka bersatu, ada orang yang bukan sepak bola, tiba-tiba mengucap, dan menjadikan ini bisa jadi perpecahan lagi. Kita kesulit untuk menyatukan, setelah nyatu, orang-orang ini berusaha mencablahkan lagi. Ini cukup mengecewakan untuk kita semua. Oke? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian, adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong membantah bahwa Jordi amat sering melakukan kesalahan atau blunder karena faktor usia yang sudah tidak muda. Dalam laga melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 6 per 6, Jordi mendapat kartu merah. Kartu merah ini tercipta pada menit ke-59 dan membuat Indonesia makin tertekan. Sebelumnya Jordi juga membuat kesalahan saat melawan Irak di Basra. Dalam laga tersebut Indonesia kalah 1-5. Begitu juga saat tandang ke Filipina, ada momen Jordi blunder. Kendati demikian Sinta sepakat bahwa rentetan kesalahan yang dibuat Jordi karena faktor usia. Pelatih 53 tahun ini malah menyebut Jordi sebagai salah satu yang terbaik. Saya melihat Jordi adalah pemain terbaik dan saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia, kata Sin dalam jumpa persetelah pertandingan melawan Irak. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Jordi hari ini sebenarnya bermain sangat baik. Hanya saja kesalahan terakhir itu yang membuat tim kita sulit karena mendapat kartu merah, ujar Sin menambahkan. Dalam pandangan pelatih asal Korea Selatan ini, Jordi amat adalah pemain profesional. Kesalahan ini diakini Sin akan membuat Jordi semakin baik ke depannya. Namun, untuk kesalahan itu, mendapat kartu merah dalam lagam melawan Irak, pemain kita Jordi akan cek dan akan evaluasi dirinya sendiri, kata Sin menjelaskan. Karena mendapat kartu merah langsung, Jordi akan absen saat Indonesia VS Filipina pada selasa 11 per 6. Situasi ini tidak begitu mengkhawatirkan, sebab timnas Indonesia masih memiliki back tangguh yang bisa menjadi pengganti Jordi amat yaitu J.I.S. Berita selanjutnya, DPR RI dukung Bung Tawel jadi pengkritik timnas Indonesia selagi Sinta Eeyong diminta mainkan 60 persen pemain lokal. Anggota Komisi 3 DPR RI, Kinca Panjaitan mendukung pandit kontroversial, Tomi Wili alias Bung Tawel sebagai tokoh utama pengkritik timnas Indonesia. Komisi 3 DPR RI baru saja menggelar rapat kerja untuk membahas terkait rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia pada dua calon pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Jens Raffen. Kinca Panjaitan mengutarakan pendapatnya dalam sesi tanya-jawab dalam raker Komisi 3 tersebut yang digelar di gedung DPR RI pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Anggota DPR RI dari fraksi Demokrat itu mengatakan bahwa saat ini timnas Indonesia memerlukan sosok pengkritik untuk bisa sebagai penyeimbang di sepak bola tanah air. Kata naturalisasi ini menjadi polemik antara sahabat saya, Tawel Tommy Wili, melawan Erik Thohir. Tawel melawan timnas, Tawel melawan seluruh netizen, pujar hinca Panjaitan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Karena Tawel sangat kritis terhadap pemain naturalisasi ini. Dan kita butuh, biarkan saya membela saudara saya ini karena kita butuh dia untuk menyeimbangkan kritik kita terhadap sepak bola. Jadi kita butuh Tommy Wili untuk menjaga integritas sepak bola kita, tambahnya. Sosok yang akrab di Sapa Bung Tawel itu memang menjadi musuh bebuyutan netizen karena sering mengkritik timnas Indonesia, terutama pelatih Sinta Aeyong. Tak jarang dirinya kerap melontarkan kritikan pedas terhadap pelatih Korea Selatan tersebut baik saat timnas Indonesia mengalami kemenangan maupun menderita kekalahan. Meski demikian, terdapat beberapa pihak yang mendukung tindakan yang dilakukan Bung Tawel, termasuk hinca Panjaitan. Tapi jangan marah, karena kita perlu untuk menjaga integritas sepak bola Indonesia, tutup anggota Komisi 3 DPR RI tersebut. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI itu juga dihadiri langsung calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong hadir ditemani dengan jajanan pengurus PSSI, termasuk Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotejo juga nampak hadir dalam ruang rapat tersebut. Sementara untuk Jens Raffen, dirinya juga hadir dalam rapat tersebut melalui layanan konferensi video Zoom. Kemudian dalam raker Komisi X, Putra Nababan memintasin Taeyong untuk menurunkan 60 persen pemain lokal, atau yang disebutnya sebagai pemain nasional. Indonesia telah melaksanakan naturalisasi terhadap 25 pemain, kata Putra Nababan dalam rapat yang dilaksanakan Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Di era sekarang ini adalah yang paling banyak. Kini sudah ada 11 pemain yang dinaturalisasi dari 2022, sambung Putra. Bahkan, timnas kita kalau sedang bertanding di lapangan, itu isinya lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional, tambahnya. Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimana tetap menjadi fokus untuk pembibitan pemain muda kita, tandasnya. Bahkan kalau bisa komposisi pemain di lapangan 60 persen, lah, pemain nasional. Jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi, kata Putra Nababan. Berita selanjutnya, makin panas saat media Vietnam sebut Elkan Bagot berencana akhiri hubungan dengan timnas Indonesia. Begini faktanya. Polemik yang melibatkan Elkan Bagot, back andalan timnas Indonesia, semakin memanas dan kini menjadi sorotan media internasional, termasuk media Vietnam. Berita mengejutkan ini bermula ketika Elkan menghapus nama PSSI dari bio Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Tindakan ini memicu spekulasi luas di kalangan pencinta sepak bola tanah air dan internasional. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut penjelasan lengkapnya, ketiadaan nama Elkan Bagot dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pemicu utama sorotan ini. Keputusan pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong, untuk tidak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut dinilai mengejutkan oleh banyak pihak. Pasalnya, Elkan selama ini merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintai Yong. Elkan tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Sintai Yong ke timnas Indonesia. Bahkan, ketika PSSI memastikan bahwa Sintai Yong menambah dua pemain lain, yakni Malik Risaldi, Madura United, dan Nadeo Argawinata, Borneo FC, nama Elkan tetap tidak muncul. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pendukung timnas Indonesia. Spekulasi bahwa Elkan Bagot berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia semakin kuat setelah media Vietnam, Soha, mengeluarkan artikel tentang situasi ini. Soha menulis bahwa Elkan, yang disebut sebagai pemain naturalisasi, berencana mengakhiri hubungannya dengan sepak bola Indonesia. Padahal, fakta sebenarnya adalah Elkan memilih keluarga negaraan Indonesia di usia 18 tahun, bukan pemain naturalisasi seperti yang dikatakan oleh Soha. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton!